Musim durian di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka, Belitung. Pohon-pohon durian yang menjulang tinggi akan menjatuhkan buahnya yang matang sempurna. Banyak warga masyarakat yang sengaja datang untuk bisa mendapatkan buah yang matang di pohon ini. Beragam cara juga telah dilakukan untuk menikmati lezatnya buah durian. Selain dimakan langsung, king of fruit atau rajanya buah-buahan ini juga kerap dijadikan selai, dioleskan pada roti atau menjadi bagian dari es campur. Tetapi di Kabupaten Bangka ada cara unik menikmati buah durian, yaitu mencampurkan serbuk kopi dan buah durian ke dalam air mendidih. Kemudian ditanak di atas perapian hingga daging buah durian lalu ke dalam air kopi. Aroma khas durian akan menyeruak, mengundang orang-orang di sekitar lokasi untuk segera mencicipi kopi durian ini. Bahkan biji durian pun menjadi lunak, lembut dan bisa dimakan. Kita diperapin itu sekitar 10-15 menit, sampai dia benar-benar bercampur antara durian dengan kopinya. Nanti rasa manisnya itu bukan seperti gula, rasa manis durian muncul di situ. Luar biasa rasanya itu. Direbus bersama biji duriannya dan bisa kita makan ya. Lembut dan enak. Mantap. Bagi Anda yang penasaran dengan cita rasa kopi durian, Anda dapat mencobanya sendiri. Namun pastikan Anda dalam keadaan sehat, tidak menderita sakit jantung atau hipertensi, serta mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar tidak berlebihan. Terima kasih telah menonton!